Intro Nyonya Jyoti Gianchandani, seorang wanita asal India yang tinggal di Jakarta, sudah mempersiapkan keberangkatannya ke New York bersama Samirah. Samirah, si calon pekerja rumah tangga yang akan dibawanya ke Amerika, sudah dilatihnya mengurus pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak makanan India. Paspor Samirah juga sudah siap, visa B-1 sudah berhasil diperoleh dengan alasan Samirah akan menemani Nyonya Jyoti berobat ke New York, Amerika Serikat. Di formulir pengajuan visa itu, Nyonya Jyoti mengaku sebagai majikan Samirah. Bersama Samirah, Nyonya Jyoti menempuh penerbangan Jakarta, New York sekitar 20 jam. Tujuan akhir adalah John F. Kennedy International Airport yang terletak di kawasan Queens, New York. Sementara itu, di Long Island, di negara bagian New York, tepatnya di Coachman Place East nomor 205, Mutton Town, pasangan suami istri Sabnani tinggal dengan keempat anak mereka yang sudah remaja dan dewasa. Kawasan Mutton Town dinobatkan oleh majalah Business Week sebagai kawasan pemukiman paling makmur di New York. Kalangan elit dan berduit memang banyak bermukim di sana, seperti keluarga Sabnani. Keluarga Sabnani berasal dari India. Sang ayah Mahender lahir di India dan berimigrasi ke Amerika dan sudah menjadi warga negara Amerika. Sedangkan sang ibu Farsha lahir di Indonesia dan berimigrasi ke Amerika dan juga sudah menjadi warga negara Amerika. Keempat anak mereka lahir di Amerika Serikat. Mahender Sabnani adalah pengusaha sukses, eksportir parfum, handuk, body spray, dan sabun. Pasar ekspornya cukup luas meliputi Dubai, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Bahrain, dan Singapura. Farsha Sabnani yang lahir dan besar di Jakarta, sejak kecil sudah terbiasa memiliki pembantu rumah tangga di rumah orang tuanya di Jakarta. Setelah bermukim di Amerika, dia ingin merasakan kembali enaknya punya PRT. Sebab itu dia memesan seorang PRT pada ibunya Nyonya Jyoti Giancan Dhani yang akan membawanya ke Amerika. PRT dari Indonesia adalah pilihan tepat karena gampang diperoleh dengan gaji rendah. Di awal Februari 2002, Farsha dan suaminya Mahender berada di bandara John F. Kennedy. Mereka menjemput Nyonya Jyoti, ibu Farsha, dan seorang wanita Indonesia bernama Samirah. Keduanya baru saja tiba dari Jakarta. Samirah adalah PRT yang selama ini dinanti-nanti oleh Farsha. Bersama-sama mereka bermobil menuju Long Island yang jaraknya sekitar 1,5 jam dari bandara JFK dan New York City. Mereka memasuki kawasan maten tahun dengan rumah-rumah besar dan pekarangan yang tertata apik. Bagi Samirah, ini adalah pengalaman asing dan baru. Dulu di Jawa Barat dia hanya berjualan beras. Dia tidak menyangka bisa menginjakkan kaki di Amerika Serikat dan dijanjikan gaji sebesar 200 dolar per bulan untuk bekerja sebagai PRT di rumah keluarga Sabnani. Meski berpendidikan rendah dan tidak bisa berbahasa Inggris, Samirah memberanikan diri menerima tawaran bekerja sebagai PRT di Amerika. Dia berharap kondisi perekonomian keluarganya di Jawa Barat akan membaik dengan gaji dolarnya sebagai PRT di Amerika. Setiba di rumah keluarga Sabnani, Farsha, sinyonya rumah yang fasih berbahasa Indonesia, meminta paspor Samirah dan menyimpannya di lemari kamarnya. Samirah menurut saja. Semua berjalan normal. Samirah memulai pekerjaannya sebagai PRT di rumah keluarga Sabnani yang luas. Beberapa minggu kemudian, Nyonya Jyoti kembali ke Jakarta. Samirah semakin terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Meski semakin hari pekerjaan bertambah berat, Samirah tidak mengeluh. Dia membersihkan rumah besar itu seorang diri. Ada tujuh kamar tidur, tujuh kamar mandi, termasuk kantor perusahaan Mahender yang bersatu dengan rumah. Setiap hari, Samirah bangun pukul 4 pagi dan bekerja non-stop hingga tengah malam. Mulai dari memasak, mencuci baju, menyetrika pakaian, dan membersihkan rumah, semuanya dilakukan Samirah seorang diri. Perangai asli Farsha, sinyonya rumah mulai kelihatan. Kalau Samirah istirahat, sinyonya langsung membentak. Dia menjatah makanan Samirah hanya 2 helai roti setiap hari sehingga Samirah lemas dan kelaparan. Saking laparnya, Samirah sering mengambil sisa makanan keluarga Sabnani dari tempat sampah. Samirah yang sering kurang tidur karena bekerja non-stop seharian tidak diberikan kamar sendiri. Dia hanya tidur di karpet di depan pintu kamar anak. Tapi kemudian, Farsha menyuruhnya tidur di dapur dengan hanya beralaskan keset kaki. Pakaian Samirah sangat lusuh karena Farsha menolak menyediakan pakaian untuknya. Dia dibiarkan memakai celana training yang lusuh dan sobek serta atasan yang terbuat dari kain usang dan kain pel. Seorang tukang listrik yang bernama William Hespeler yang pernah memperbaiki listrik di kediaman Sabnani melihat Samirah bekerja dengan mengenakan pakaian yang sangat lusuh. Samirah semakin sering mengalami hukuman fisik dan sikis. Sedikit saja melakukan kesalahan, Farsha langsung memarahi dan menghajarnya. Samirah sering dipukuli dengan sapu, payung, dan rolling pin. Kalau terlambat tidur, dia dihukum. Kalau membuang sampah keluar rumah tanpa izin, dia juga dihukum. Begitu juga kalau lupa membersihkan garasi, Samirah langsung kena pukul. Satu kejadian di tahun 2005, saat itu Samirah lapar dan minum susu di kulkas langsung dari kotaknya. Perbuatannya itu dilihat seorang anak Farsha yang langsung mengadu pada ibunya. Farsha marah dan memukul Samirah dan menyiramkan air panas ke lengannya. Lalu sinyonya menyuruh Samirah memegang kotak susu dan lalu memotretnya. Farsha mengancam akan mengirimkan foto itu kepada keluarga Samirah di kampung untuk membuktikan bahwa Samirah adalah seorang pencuri. Meski setiap hari tersiksa, Samirah tidak berani kabur dari rumah. Selain tidak bisa berbahasa Inggris, Samirah juga takut dengan ancaman Farsha. Sinyonya selalu mengancam jika dia berulah, maka Farsha akan memerintahkan orang untuk membunuh seluruh keluarganya di kampung. Luka-luka penyiksaan tampak jelas di sekujur tubuh Samirah. Terhitung Farsha menyiramnya dengan air panas sebanyak tiga kali dalam kesempatan berbeda hingga kulitnya melepuh. Farsha juga menyayat wajah dan bagian tubuh Samirah lainnya dengan pisau. Kekejaman Farsha tidak sampai di situ. Dia juga menarik kuping Samirah dan menyayatnya dengan pisau. Dia memaksa Samirah menancapkan kukunya sendiri ke dalam telinga hingga telinganya berdarah. Cabai juga jadi senjata pamungkas Farsha untuk menghukum Samirah. Kalau wanita itu berbuat salah, si majikan memaksanya makan cabai merah hingga 25 buah sampai Samirah muntah-muntah dan mengalami diare. Hukuman lainnya berupa naik turun tangga berkali-kali, mandi berkali-kali dengan air sangat dingin dengan pakaian menempel di badan, Farsha juga menggunting pendek rambut Samirah dengan asal-asalan. Terkadang, sangking ketakutan dengan hukuman-hukuman dan ancaman keluarganya akan dibunuh, Samirah sering kencing di celana. Sebanyak tiga kali, Farsha pernah memaksa Samirah menulis surat untuk keluarganya di kampung. Surat itu didiktakan oleh Farsha yang fasih berbahasa Indonesia. Farsha menyuruh Samirah menulis bahwa di Amerika dirinya seperti orang gila, sering jalan telanjang, buang air kecil dan air besar di celana, dan ingin mati saja. Farsha mengancam kalau Samirah macam-macam, maka surat memalukan itu akan dikirimnya ke keluarga Samirah di kampung agar mereka semua tahu Samirah sudah jadi gila di Amerika. Beberapa kali Samirah memohon minta dipulangkan ke Indonesia atau pindah kerja, tapi Farsha mengancam dia harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk membiayai dirinya, termasuk biayanya datang ke Amerika dengan total sejumlah 100 juta rupiah. Farsha kembali mengancam, kalau Samirah kabur, maka keluarganya di kampung akan dibunuh. Farsha juga akan lapor polisi kalau Samirah kabur dan mengatakan dia telah mencuri perhiasannya agar polisi menangkapnya. Samirah semakin ketakutan dan tidak berkutik. Tapi bagaimana dengan Mahender? Apakah dia tidak tahu istrinya berlaku kejam pada Samirah? Saat Farsha melakukan kekerasan fisik terhadap Samirah, memang tidak pernah disaksikan Mahender. Tapi Mahender melihat luka-luka di tubuh Samirah. Dia juga pernah melihat Samirah makan makanan dari tempat sampah karena kelaparan. Dan pria itu juga setiap hari melihat Samirah berpakaian lusuh. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Malah dia ikut membentak Samirah dan menyuruh Samirah membersihkan rumah orang lain tanpa bayaran sepeserpun. Mahender dan anak-anak juga pernah tertawa-tawa melihat Samirah dihukum. Pada awal tahun 2005, terjadi perubahan di dalam rumah keluarga Sabnani. Saudara kandung Farsha, Karina Kirpalani yang tinggal di Jakarta, membawa seorang wanita asal Jawa Barat bernama Enung ke Amerika Serikat. Sama seperti Samirah, Enung akan bekerja di rumah keluarga Sabnani sebagai pekerja atau pembantu rumah tangga. Enung tidak tamat SD dan tidak bisa berbahasa Inggris. Sama seperti Samirah, Enung juga masuk ke Amerika dengan visa B1. Setiba di kediaman keluarga Sabnani, Farsha sinyonya langsung menyita paspor Enung dan menyimpannya dalam lemari. Farsha senang, kini dia punya dua PRT. Nasib Enung nyaris sama dengan Samirah. Dia harus bekerja dari pukul 4 pagi hingga tengah malam. Makan dijatah dan kalau sakit tidak diberi obat. Tidur di lantai hanya beralas keset kaki. Waktu ketahuan mengambil dua potong coklat, Enung disetrap berdiri sampai 10 jam. Enung dipukul dengan sendok, pirex, sampai wajahnya luka dan berdarah sehingga meninggalkan bekas. Tingkah Farsha sinyonya rumah makin menjadi-jadi. Dia sering menghukum kedua PRT-nya memakai kacamata yang ditutup lakban sehingga mereka tidak bisa melihat. Farsha pernah memaksa Samirah menanggalkan pakaian lalu menyuruh Enung menempelkan lakban di sekujur badan Samirah sebelum menarik lakban itu sekuatnya sampai Samirah menjerit kesakitan. Sebenarnya keluarga Sabnani setiap musim panas meninggalkan Amerika untuk pergi liburan selama dua bulan. Rumah hanya dijaga oleh Samirah dan Enung. Tapi mereka tidak pernah mencoba kabur. Kedua PRT itu takut dengan ancaman Farsha yang akan membunuh keluarga mereka di kampung. Selama pergi liburan, Farsha menggembok kulkas sehingga Samirah dan Enung kelaparan. Keduanya pernah minta bantuan makanan pada Antoni Pascarella, tukang kebun yang waktu itu sedang mengerjakan halaman keluarga Sabnani. Antoni Pascarella lalu memberikan makanan pada mereka. Deborah Litras, staff Mahender yang bekerja di kantor yang ada di rumah keluarga Sabnani juga sering memberi makanan tanpa sepengetahuan Farsha dan Mahender. Bahkan diam-diam Deborah juga membantu Samirah mengirimkan surat ke keluarganya di Jawa Barat. Setelah keluarga Samirah menerima surat itu, beberapa kali mereka mendatangi Nyonya Jyoti di Jakarta memohon agar Samirah dipulangkan saja ke Indonesia. Tapi Nyonya Jyoti mengatakan Samirah baik-baik saja di Amerika dan kontrak kerjanya belum habis. Nyonya Jyoti juga mengancam kalau keluarga Samirah ngotot minta Samirah pulang, mereka harus menebus Samirah sebesar 40 juta rupiah. Kepada Deborah Litras, Samirah dan Enung juga pernah mencoba memberitahu penyiksaan yang mereka terima dari majikan mereka. Tapi kendala bahasa yang parah membuat pesan mereka tidak sepenuhnya dimengerti Deborah. Sementara itu penyiksaan terhadap Samirah dan Enung berlangsung terus. Tidak terasa sudah tahun 2007, berarti sudah lima tahun Samirah berada di Amerika. Paspor Samirah yang selama ini ditahan Farsha sudah kadaluarsa. Farsha merasa tidak perlu lagi menahan paspor itu dan kemudian mengembalikannya kepada Samirah. Suatu hari di bulan Mei 2007, Farsha kembali memukuli Samirah. Samirah sudah tidak kuat lagi. Dia merasa suatu saat dia akan mati di tangan majikannya. Samirah kemudian mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang akan mengubah nasib dirinya dan Enung. 12 Mei 2007, hujan turun, udara dingin, tapi Samirah nekat. Dia harus kabur dari rumah penyiksaan. Hanya mengenakan celana panjang seadanya dan atasan tipis ditutupi handuk dengan membawa paspor dan kantong plastik, Samirah kabur dari rumah Sabnani. Wanita itu kebingungan. Seorang diri di Amerika, tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu arah tujuan. Dia berjalan kaki sejauh 1,5 km hingga akhirnya sampai di depan Dunkin Donuts. Mondar mandir, Samirah gelisah. Hujan turun terus, udara semakin dingin. Dia tidak tahu harus kemana. Adrian Mohamed, manajer Dunkin Donuts melihat wanita yang seperti gelandangan mondar mandir di depan tokonya. Karena kasihan, Adrian mengajak Samirah masuk. Pria itu memberinya kopi panas, bagel, dan donat. Tapi Samirah tidak mau makan dan hanya menyeruput sedikit kopi. Melihat Samirah kedinginan, Adrian menyampirkan jaket miliknya di badan Samirah. Adrian mencoba bertanya kepada Samirah dalam bahasa Inggris, tapi Samirah tidak mengerti. Adrian mencoba lagi bicara dalam bahasa Spanyol, lagi-lagi Samirah tidak mengerti. Samirah menggerak-gerakkan tangannya seperti menampar-nampar wajah. Mister, mister. Begitu katanya merujuk kemajikannya yang sering memukulinya. Dia juga menunjukkan paspornya dan dengan terbata-bata berkata, I want to go home. Aku mau pulang. Mendengar kalimat Samirah, Adrian tercekat. Sepertinya Samirah hanya menguasai satu kalimat itu dalam bahasa Inggris yang mungkin sudah lama dihafalkannya untuk disampaikan kepada orang yang mau menolongnya. I want to go home. Aku mau pulang. Adrian dan seseorang yang pada saat itu juga ada di Dunkin Donuts memberikan uang bantuan kepada Samirah sekitar 30 dolar. Awalnya Samirah menolak, tapi Adrian memaksanya untuk menerima pemberian itu. Ibu Adrian, seorang perawat yang saat itu juga ada di toko, memeriksa luka-luka Samirah termasuk sayatan di telinganya dan luka melepuh bekas air panas di sekujur lengan. Dia lalu meminta Adrian menghubungi petugas 911. Tak lama, petugas medis 911 datang bersama polisi. Melihat kondisi Samirah yang mengenaskan, polisi lalu mengambil foto luka-lukanya sebagai bukti. Samirah segera dibawa ke rumah sakit Nassau University Medical Center. Di sana, luka-luka Samirah diobati termasuk telinganya yang sudah infeksi. Polisi sebelumnya juga sudah memeriksa paspor Samirah dan kantong plastik yang dibawanya. Di dalam kantong plastik ada secari kertas bertuliskan nama Farsha, Sabnani, dan alamat rumahnya. Dan dari informasi yang berusaha disampaikan Samirah, polisi memperkirakan ada satu orang lagi disekap di rumah Sabnani. Berbekal surat penggeledahan, polisi dan petugas imigrasi segera mendatangi kediaman Sabnani. Farsha dan anaknya yang ada di rumah panik dan sempat menyuruh Enung bersembunyi. Saat menggeledah rumah, polisi dan petugas imigrasi menemukan Enung bersembunyi di dalam lemari di ruangan basement. Saat pemeriksaan dengan bantuan penerjemah, Enung menunjukkan tempat tidurnya di lantai yang hanya berlapis keset kaki. Enung juga menunjukkan sebilah pisau dengan noda darah Samirah. Wanita itu juga menunjukkan sapu dan rolling pin yang dipakai Farsha untuk memukul Samirah. Petugas menemukan bercak darah Samirah di pintu basement yang mengarah ke kantor Mahender. Tak cuma itu, petugas juga menemukan Farsha sengaja memasang kunci tambahan di luar pintu kamar mandi di ruang basement. Farsha mengancam akan menyekap Enung dan Samirah di kamar mandi itu tanpa makanan. Dia juga mengancam akan memberikan Enung dan Samirah injeksi yang menurutnya bisa mengeringkan darah dan membuat mereka gila. Petugas kemudian membawa Enung ke Nassau University Medical Center. Selanjutnya Enung dan Samirah tinggal di rumah khusus untuk para korban human trafficking. Farsha dan Mahender Sabnani ditangkap polisi pada 14 Mei 2007 dengan tuduhan utama mempekerjakan orang secara paksa dengan ancaman dan kekerasan. Persidangan kasus ini berlangsung 8 minggu dari 22 Oktober 2007 hingga 17 Desember 2007. Dalam persidangan disampaikan semua rencana licik Farsha dari awal mempekerjakan Samirah dan Enung secara ilegal di Amerika, mempekerjakan mereka seperti budak dan menggaji mereka sangat kecil. Ternyata selama ini gaji yang dijanjikan pada Samirah sebesar 200 dolar dan disepakati akan dikirim langsung setiap bulan kepada keluarganya di Indonesia hanya diterima sebanyak satu kali oleh keluarganya. Di persidangan juga terbongkar sepak terjang ibunya Farsha yang tinggal di Jakarta yaitu Nyonya Joti Giancandani yang mencoba menyuap keluarga Samirah sebesar 250 juta rupiah asalkan keluarganya mau meyakinkan Samirah untuk mencabut tuduhannya pada pasangan Sabnani dan segera pulang ke Indonesia. Sementara itu menjawab semua tuduhan, Farsha dan Mahender Sabnani menyatakan diri tidak bersalah. Di persidangan, pengacara mereka menyampaikan pembelaan bahwa tuduhan Samirah dan Enung pada pasangan Sabnani adalah bohong. Luka-luka pada tubuh Samirah dilakukan oleh Samirah sendiri dan karena kebiasaan kerokan. Pasangan Sabnani mengatakan, Samirah tidak waras, percaya pada ilmu hitam dan menuduh Farshalah penyebab kematian anak laki-laki Samirah di kampung. Sedangkan Enung menurut pasangan Sabnani memanfaatkan kondisi mental Samirah yang tidak stabil, mendorong Samirah mengatakan tuduhan-tuduhan tidak benar tentang pasangan Sabnani untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pembelaan tersebut tidak digubris pengadilan yang kemudian menjatuhkan hukuman penjara pada pasangan Sabnani. Farsha Sabnani dijatuhi hukuman 11 tahun penjara, sedangkan suaminya Mahender Sabnani dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Sementara itu, rumah di Matentown yang kemudian dikenal sebagai rumah penyiksaan, sewaktu pasangan Sabnani di penjara sudah diambil alih negara dan dilelang. Lelang dimenangkan oleh seorang investor real estate seharga 1,1 juta dolar. Lelang rumah itu dilakukan karena pengadilan memutuskan pasangan Sabnani harus membayar kerugian pada Samirah dan Enung sebesar 680 ribu dolar. Hukuman pasangan Sabnani dijatuhkan pada tahun 2007, berarti sekarang keduanya sudah bebas. Lalu bagaimana keadaan Samirah dan Enung setelah persidangan selesai? Tidak diperoleh beritanya. Mungkin saja mereka sudah kembali ke Indonesia. Atau mungkin juga mereka menetap di Amerika sebab selama persidangan tahun 2007, keduanya mendapat visa T. Visa T diberikan kepada korban-korban human trafficking atau perdagangan orang. Penerima visa T bisa secara legal bekerja dan tinggal di Amerika selama 4 tahun saat dilakukan investigasi terhadap kasus mereka. Setelah itu mereka bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin tinggal tetap, permanent resident atau green card, untuk bisa tinggal dan bekerja secara permanen dan legal di Amerika Serikat. Pengadilan dan media Amerika menyebutkan pasangan Sabnani telah melakukan perbudakan di zaman modern. Apa pendapat kalian tentang kasus yang menimpa Samirah dan Enung ini? Oh iya, satu lagi. Mungkin di antara kalian ada yang tahu kabar mereka sekarang? Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita lain. Terima kasih.